Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru ini adalah mod PO yang kemarin ya ini PO Logos dan ini untuk liverynya sudah diterapkan di jetbus 3 HD sekarang ya dan untuk liverynya ini dari Mas Ilham ya dan untuk modnya dari Mas Angga Caputro dan Pak Farid Madyawan dan bagi kalian yang berminat dengan modnya serta liverynya silahkan cek link yang ada di bawah ya dan sekarang ini kebetulan lagi hujan ya dan saya tunjukkan untuk kerennya dari livery ini jadi kalian masih coba ya liverynya nah disini untuk bagian kaca kaca ya karena untuk bagian kaca ini sangat unik sekali karena semacam ada efek lembun ya jadi untuk di interior ini keren banget apalagi untuk kalian yang suka dengan mode hujan di posisi ini ini seolah-olah ada semacam embunnya ya jadi keren banget pokoknya kalian masih coba ini dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke video ini adalah perbaikan dari video yang sebelumnya ya karena untuk suaranya itu agak nge-crash dari video sebelumnya itu karena tergabung dari video dari video sebelumnya lagi jadi satu jadinya agak ya untuk audienya jadi ini kita akan review lagi di jetbus 3shd non-sdv ya ini langsung aja kita akan review untuk depannya dulu ya di sini ada tulisan jadinya ada tulisan jetbus 3shd ya di bagian atas lalu di bawahnya itu ada tulisan sebenarnya enggak sulit ya Nah di bawahnya ada tulisan helawokeh ya seperti yang kemarin yang jetbus 3sdd ya atau double decker lalu di bawahnya lagi ada pangkal 5 dan untuk di topinya ada semacam bintang 5 ya lalu di bagian kaca ini ada tulisan ayo pakai masker dan disini sudah dilengkapi dengan strobo sama running tag ya untuk running tagnya hanya pemanis buatan lalu di bawahnya lagi ada tulisan logos dari PO nya ini PO logos dari Kalimantan dan di bawahnya ada logos Kania lalu di bagian plat nomornya ini tulisannya KH7105 GI ya lalu untuk depannya ini sudah kita bergeser ke bagian samping kiri untuk di bagian bagian samping kiri di bagian depan di sini ada tulisan busmania community ya lalu untuk di bagian ini ada tas ban itu ada tulisan PT Logos Tri Jaya apa ini Tri Jaya sentuh saya untuk logonya lalu di atasnya ada tulisan logos dan untuk bagian kaca bagian depan ini ada tulisan new ke-410 limited edition lalu di belakangnya itu ada tulisan wonderful Borneo sama dibawahnya ada logo fasilitas ya dari bus ini lalu kita bergeser ke bagian belakang untuk bagian belakang disini ada tulisan free WiFi sama save orang hutan ya seperti yang livery kemarin lalu untuk coraknya ini saya suka banget ya karena untuk coraknya ini sangat unik sekali ya apalagi di bagian depan ini ada semacam tangkoraknya gitu menambah kesan gagah begitu ya untuk bus ini setra serta untuk motifnya ini sepertinya motif batik ya ini keren ya untuk motifnya disini untuk motifnya terdapat warna kuning kemasan sama merah ya lalu kita bergeser ke bagian belakang Nah untuk bagian belakang disini mantep banget ya karena untuk coraknya ini keren banget ya ini sulit banget loh untuk membuat corak seperti ini apalagi untuk di Android ya di foto editor karena masih lham itu mengeditnya lewat foto editor ya dan itu manual saya saja sampai kagum loh untuk kok bisa tidak sampai membuat livery seperti ini ya padahal itu semacam harus memerlukan ketelitian dan kesabaran ya mungkin jadinya ini keren banget untuk liverynya dan kita lanjut review lagi di bagian belakang disini ada tulisan PO Logos dan ada nomor resumrasi ya ada di pangkala pangkal raya dan di beberapa daerah disini dan aja dan ada juga pariwisatanya lalu di bagian tengah disini ada tulisan pangkal 5 lalu ada channel YouTube-nya masih lham ya di sini dan disini yang bagian belakang sudah dilengkapi dengan setropo ya sama yang depan ini warnanya sama kurang lebih dan untuk nyalanya sudah ngikut sama lampu send ya di sini mantap ya mantap ya untuk lampunya lalu untuk coraknya ini mantep banget ya apalagi untuk kepetnya biasanya akan kepet hanya polosan atau kata-kata ya tetapi untuk livery ini itu tidak ya teman-teman karena untuk liverynya ini diberi semacam motif ya motif batik gitu dari mungkin batik ciri khas dari Kalimantan dan disini menggunakan velg dari skanya yang sangat keren banget walaupun belum memakai velg Alcoa dan untuk sheetnya disini mantap ya untuk sheetnya ini sheetnya kombinasi dari warna merah putih sama hitam dan kita cek untuk bagian interior nah untuk bagian interior ini saya suka banget ya karena untuk semacam semacam ada efek gitu ya jarang-jarang seperti livery ini tuh ada ya teman-teman karena pasti untuk livery biasanya itu hanya polos untuk kacanya tetapi untuk livery ini malah diberi efek kaput ya jadinya keren banget cocok sekali bagi mod OPP ini karena ini kan posisi mendung jadinya cocok sekali apalagi pas malam hari menuju ke pagi hari itu makin keren ya dan ditambah lagi dengan adanya hujan itu bakalan mantap banget tapi kalau siang itu pastinya bakal itu ya kurang begitu kelihatan kalau bawahnya siang yang terik gitu karena untuk efek kaput ini cocoknya bagi kalian yang suka mode malam ini cocok sekali ya dan sekarang kita sedang berada di kota padang dan untuk kabarnya ini budget telah meriliskan video terbaru ya tentang review bukit 3.7 nanti kita akan regionnya untuk temen-temen teman-temen jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang game di maleo ya dan kita akan berhenti dimana ini ngomong-ngomong ada pantai di kota padang ya di sini untuk pantainya ini keren banget dan nanti di busit versi tidak 3.7 tuh bakalan ada pantai baru ya sepertinya pantai di Banyuwangi kalau nggak salah ya kita berhenti di sini saja ya teman-teman sekaligus untuk mengakhiri video pada kesempatan kali ini dan bagi kalian jangan lupa untuk like comment share mohon maaf tapi teman-teman ada sedikit kendala karena faktor penyimpanan ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe juga di channel YouTube nya Mas Ilham ya karena nanti bakalan ada beberapa livery yang bakalan keren-keren yang ada di channelnya selamat menikmati dan mungkin cukup siap video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau selatan jangan maaf sampai bersiap dan channel salam kusip mania